Intro Hai, selamat datang kembali di channel Kedida Strip Udah lama juga ya, aku gak buat video Karena beberapa bulan yang lalu Aku agak sibuk mengurus anak-anak Karena anak-anakku tengah ulangan umur Jadi aku lebih fokus ke anak-anak dulu Dan sekarang Anak-anakku sudah libur Dan mereka sudah ambil rapot Dan puji Tuhan mereka semua naik Dan saatnya aku membuat video Video biasa ya Video tutorial makeup Untuk video ini Aku ingin mereview beberapa Brass dari Miniso Yang memang udah gak bisa dibilang lagi apa deh Karena memang dari brush seperti ini Memang bagus Nah ini Makeup ini yang aku gunakan Memakai brush ini dari Miniso Gak usah tunggu lama-lama lagi Tonton terus dan saksikan Dan lihat Bagaimana aku mengaplikasikan makeupku Dengan menggunakan brush Miniso Seperti ini Yuk Tonton Oke Jadi kemarin Kebetulan aku pergi ke Artagading Bersama anak-anak Aku mampir ke Miniso Nah kebenaran mereka juga masih ada Nah ini aku beli disana Tiga item Tiga item ini ya Dan memang Untuk harga brush ini Memang sangat murah ya Harganya sekitar Rp49.900 Atau Rp50.000 lah ya Disini aku beli Yang untuk ini Seperti ini Yang untuk Profile processor Solping brush Ya Untuk atau untuk Contouring Contouring atau untuk Foundation juga bisa ya Sama ini juga Aku beli ini Ini pun gunanya sama Buat contouring juga bisa Dengan Foundation juga boleh Dan satu yang ini Untuk mata Untuk mengaplikasikan Eyeshadow Tapi sayangnya Setelah aku udah sampai rumah Aku baru ingat Kenapa aku beli satu ya Kenapa aku gak beli dua Karena ada lagi Satu lagi Yang untuk Apa nih Buat eyeshadow Di bawah mata Tapi aku lupa Belinya cuma hanya satu Tapi gak apa-apa ya Nanti kita akalin aja Bagaimana Bisa mengaplikasikan Eyeshadownya Ke Bawah mata ya Oke Gak usah lama-lama lagi Kita Mulai Dari sekarang Oke Pertama Aku akan Menggunakan Foundation Sebelumnya Aku udah pakai Pelebab Skincare aku ya Sekarang Aku mau pakai Foundation Dari Maybelline Yang Dwi Plus Smooth Yang new look Yang fit me Seperti ini Seperti ini Aku akan Mengaplikasikan Dengan Brice yang ini ya Oke Aku buka dulu Untuknya bagus ya Untuk packagingnya Ini sangat Sangat eksklusif Kalau bagi aku ya Sebab dia seperti Besi gitu Tapi bukan besi sih Harga Rp50.000 Tapi Betul-betul seperti ini Kan Luar biasa Biasanya kan Kalau kayak gini-gini Di atas Rp80.000 Ke atas ya Tapi ini Hanya Rp49.900 Tapi Coba ya Kita pakai Kita aplikasikan Ini Foundation Dengan ini Oke Kita Contoh Kayaknya Foundation Aku taruh aja Langsung Dibuka ya Bawa Sari Taruh Dibuka Sari 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 Oke Kita Aplikasikan Semoga Bagus Mungkin Tidak Ada Garis-garisnya 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 Oke Oke ya Tidak ada Garis-garis Oke Kita lanjut Kesebelahnya Kita Kita pakai lagi Di leher ya Kalau untuk aku Untuk beras ini Oke sih Oke juga Tapi Tapi kayaknya Dia tidak Tidak ada Garis-garis Tapi dia Seperti Tidak gimana gitu Susah Mungkin gimana Atau Enggak Kalau pakai Beauty Blender Ini kan Kayaknya Bendanya Apa Fondisinya Bagus gitu Tapi Kita coba aja deh Oke Setelah aku pakai Fondation Aku mau pakai Concealer Untuk concealer Aku selalu Menggunakan Dari LA Girls Seperti ini Aku ambil Yang Apa ini Yang putih deh Yang porceline Oke Aku mau aplikasikan Di Bola mata Ini ada Bukat jerawat Sampai Ini juga Jerawat Jerawat Bulanan Untuk Concealer Kayaknya aku Enggak pakai Brush Tapi aku pakai Ini aja Beauty Blender Dari Miniso juga Aku pakai Ini Oh iya Ini aku Basahin ya Biar dia Lembar Gitu Aku Tepe Concealer Oke pakai kontur ya aku mau pakai konturnya dulu Oh ya untuk kontur aku akan menggunakan brush seperti ini ya jadi aku buka dulu dan untuk konturnya juga aku menggunakan dari Alpi Pro seperti ini aku mau pakai yang warna disini enggak ada nama-namanya gitu kayak banyak-banyak lain gitu tapi di sini coba ya seperti ini lah aku mau pakai ini ya Oke aku aku coba pakai mas semoga bagus guluan guys bagus jadi dia bikin ini gampang ya karena dia kan bakunya miring ya kalau putar juga di tas enak juga sih pakai beras ini ngeliatnya gampang juga aku terbagi tulang lava air kurus tuh air kuratan langsing untuk mempuntur hidung ini aku pakai HP ya ya beras ini aja lagi-lagi ya oke aku kontur coba pakai ini ya kontur hidup aku ambil di ujungnya aja udah apa? ya ada yang bantu bisa juga ternyata buat kotor hidup kalau sudah mau kotor aku mau pakai apa ya dari pixi seperti ini aku ambil yang Dwin Blush yang nomor empat neon orange aku mau aplikasikan di pipi aku pakai tangan aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku mau ngebaking disini aku menggunakan bedak dari makeover aku pakai yang 05 yang now ya sini aku mau aplikasikannya dengan kuasa aja deh aku pakai aplikasi Bryce yang ini yang besar aku taruh dulu di bawah mata aku aplikasikan ke semua dulu buka nah aku belum baur ya biarkan saja dulu lalu aku mau bikin alis untuk alis aku menggunakan dari makeover lagi seperti ini ya aku pakai yang eyebrow yang definition kit mungkin aku pakai yang modelnya seperti ini aku pakai brush dari Miniso untuk aplikasikan alis aku pakai yang ini ya yang ujungnya lancif tapi ini dia punya ini tebel ya seharusnya tipis kalau double agaknya tapi coba aja ya oke aku pakai warna yang ya aku selesaikan alis yang sebelah dulu ya oke aku udah selesai menyelesaikan alis yang satunya ya sekarang aku mau pakai eyeshadow dari color pop seperti ini sini warnanya cantik-cantik ini aku belum pakai sama sekali jadi di video ini aku mau bikin ini untuk pertama-tama kayaknya aku aku harus pakai concealer turun eh biar warnanya masuk ya aku pakai sedikit concealer masuk warnanya lalu aku tep-tap dengan jari aja aku tep-tap dengan jari aja aku tep-tap dengan jari aja 一 menit aku tep-tap dengan jari aja aku tep-tap dengan tik yg dari Frank yang ini ya si Frank aku taruh dulu disini aku menggunakan yang ini ya aku blend dulu untuk yang diatasnya seperti yang tadi kubilang aku hanya berbeli brush tua saja jadi aku merasa kurang jadi aku pakai brush yang oke mereka aja ya aku ingin tambahkan yang TMI yang ini ya warna yang ini oke aku mau taruh dia di belakang saya ke depan 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 ya teruskan aja yang tengahnya aku kosongnya aku mau kasih warna Candid warna Candid seperti ini ini warna Candid oke aku aplikasikan dengan jari aja ya Candidnya oke aku taruh di tengah-tengah wow wow cantik suka 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 oke 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 seperti ini ya aku selesaikan mata yang satu lagi ya masuk matanya aku sudah jadi ya seperti ini aku udah pakai mascara eyeliner dan gulmata palsu disini aku mascara aku pakai Maybelline Maybelline yang Magnum Big Short yang ini seperti ini dengan eyeliner aku menggunakan dari Maybelline seperti ini seperti ini ya Maybelline nya yang eye studio lasting drama gel eyeliner lalu aku tambah lagi dengan bumbu mata palsu lalu bila sudah begini aku aplikasikan lagi bedak yang tadi aku sudah bawurkan bedak tabur beratakan aku ratakan dulu ya terus aku mau bronzer ya mau bronzer pipi dan hidup aku bronzer nya masih menggunakan bronzer yang ini ya yang tadi aku pakai contouring pakai ini pun masih bisa nah disini untuk bronzer aku pakai dari dari cartridge yang sun dari cartridge seperti ini yang yang sun lover glow bronzing bronzing sun lover glow bronzing yang powder susah aku bronzer dulu pipi kelihatan ya kamera kelihatan ya kelihatan ya oke aku pakai yang sebelahnya sekarang yang di rahangnya sekarang yang di atas bihat 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 kelihatan putih banget ya oke untuk hidup aku gunakan aku gunakan beras tadi yang gunakan dua residue ya seperti ini sepertinya bisa kita akal aku bersihkan dulu karena tadi habis aku pakai untuk eyeshadow keyboard kelihatan yang kelihatan 2 3 3 2 2 1 2 Ternyata bisa ya Sebenarnya sebenarnya bisa aja Masuk kita Terima kasih Oke, hidupku sudah mancung Sekarang, sekarang aku kasih Eyelater Eyelaternya disini aku Menggunakan jar-jar Oh iya, untuk eyeliner Aku pakai dari L'Oreal L'Oreal True Match Lumi Seperti ini ya Oke, dilihatkan ya Aku pakai yang warna Dekat Komplikasi gajit tadi Oke, setelah begini Aku mau taburkan Blush On Disini untuk Blush On Aku menggunakan dari Emina Emina Cotton Candy Seperti ini ya Yang Ya, katun candy ya Aku pakai Masih pakai brush Yang dari Miniso Yang kecil Seperti ini Kami kasihkan di atas Aku lebih suka ya Kalau pakai Di atas Kena-kena hidup gitu Kayak Oh my god Memang keren Emang keren lah Miniso Dengan harga Rp 50.000 Di aplikasikan Gampang Lunya Lembut Enak banget Dipakainya Yang kecil dan aku selalu kalau pakai brason, aku taruh juga di dagu aku dia kata seger aja oke tinggal satu lagi yaitu lipstick oke untuk lipsticknya aku menggunakan dari Maybelline lagi yaitu yang seperti ini yang kecil mungi yaitu color jolt matte aku aplikasikan ya oke beginilah brosik dan beginilah hasilnya bagus ya enggak disangka ya dengan brush miniso ini yang harganya hanya Rp50.000 bisa membuat muka aku cantik dan produk-produknya produk makeupnya bisa masuk dengan kuas ini kuas ini bukan untuk aku ya dia lembut tidak sakit ada kan yang kuas yang harganya murah itu biasanya bulunya keras jadi saya sarankan untuk yang nonton ini ini ya segitu aja ya segitu aja review aku tentang kuas dari miniso yang murah meriah dan bagus ini ini aku happy aku senang aku senang gak nyangka brush dari miniso ini bisa membuat yah ya 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 Bisa tunggu apa lagi Dan banyak-banyak ngomong lagi ya Cepat buruan beli Di konten Miniso Sebelum kehabisan Dan terakhir dari aku Jangan lupa subscribe Like, komen Dan kalau mau share Boleh share Dan jangan lupa juga tekan loncengnya Agar kamu bisa dapat Melihat video terbaru aku Terlebih dahulu Oke See you next time And God bless you all Bye-bye I love you